Bedanya desain industri dan label kemasan itu apa ya? Ibu, saya mau tanya nih Ya, silahkan Bedanya desain industri dan label kemasan itu apa ya? Oke, baik Jadi, desain industri itu adalah salah satu jenis kekayaan intelektual ya Sama seperti merek, cipta gitu ya Kemudian patent, rahasia dagang Desain totalitas silky terpadu Indikasi geografis Dan ini desain industri Nah, desain industri itu apa? Desain industri itu adalah ya Hak yang diberikan terhadap ya Tampilan luar suatu kemasan ataupun produk Yang bisa dilindungi dari segi bentuk Konfigurasi Komposisi garis, komposisi warna Atau gabungan komposisi garis atau warna Yang memiliki kesan estetis ya Jadi, desain industri itu yang dilindungi apa? Hak desainnya Desain tampilan luar suatu produk Apakah itu produk kursi, meja, barang lah ya Barang yang diperdagangkan atau misalnya hasil kerajinan Begitu ya Itu bisa diajukan permohonan, perlindungan, hak desain industri Nah, kalau label kemasan itu adalah label kemasan yang kita temukan pada suatu produk Contoh misalnya ya, kosmetik Nah, kosmetik itu kan ada kemasan botol lah katakan ya Botol, kemasan botol masih polos Kemudian dikasih desainnya Ya, dikasih desainnya Nah, desainnya ini disebut dengan label kemasan Nah, label kemasan ini yang dilekatkan pada bagian luar botolnya Sehingga secara tampilan dia akan memberikan petunjuk dari mereknya ada di label kemasan Kemudian komposisinya apa ya Produk ini up tentang apa ya Cara penggunaan diproduksi oleh apa Bahkan ada mencantumkan izin-izin ya Izin edar, bepom, begitu ya Atau expired date-nya itu ada di label kemasan Nah, itu Jadi, beda ya beda Nah, namun ketika kita ingin melindungi ya Label kemasan yang dilekatkan pada barang Contoh tadi kosmetik ya Yang kita desain sendiri label kemasannya Maka ini bisa kita mohonkan perlindungannya Untuk desain industri-nya Ya, karena disitu ada bentuknya ya Dengan sudah kemasan kosmetik tadi ditempel dengan label kemasan Itu sudah ada bentuk, sudah ada konfigurasi Ada kombinasi garis atau komposisi garis atau komposisi warna Atau kombinasi antara komposisi garis atau warna Maka itu bisa dimohonkan perlindungan desain industri Kemasan kosmetik dari tampak luar Nah, nanti yang di-upload adalah Gambar produk dari tampak depan Samping kiri, kanan, atas, bawah, jika ada Dan tiga dimensi Jadi kita mohonkan perlindungan desain kemasannya Satu kesatuan gitu Kalau label kemasan itu kan Dua sisi saja ya Dua sisi ya Kalau kita lihat label kemasan itu ya dua sisi saja gitu Nah, sedangkan dalam perdagangan itu Tidak hanya desain industri itu label kemasan gitu Tapi dia dilekatkan pada kemasan luar produknya Ya, kayak tadi itu Kosmetik Kosmetik itu kan dijual tidak hanya label kemasan gitu ya Tapi label kemasan ditempelkan pada misalnya Kosmetiknya adalah lotion ya Dalam bentuk botol Nah, itu biasa kan ditempelkan tuh Ini botol nih Ditempelkan dengan label kemasannya kan Nyatu dia kan Nah, jadi Botol dan label kemasan menjadi satu Sehingga terlihat secara kasat mata Ya, dia memiliki kesan estetis Nah, makanya yang kita lindungi ya satu kesatuan Botolnya sudah ada label kemasannya Begitu Ya, kita mohonkan Nah, yang perlu diperhatikan adalah Pastikan desain kemasan yang kita mohonkan adalah baru Baru itu apa? Baru artinya desain kemasan tersebut yang kita mohonkan Belum pernah kita publikasi sebelum tanggal kita ajukan Jadi, contoh kita ajukan desain kemasannya hari ini ke DJKI Sebelum tanggal kita ajukan hari ini ke belakang Ya, itu belum pernah kita publikasi Kita sendiri publikasi ya, belum pernah Pastikan itu Baik itu di Youtube, Instagram, Metsos, dan lain sebagainya Ya, kenapa? Karena Apalagi kalau sudah dipublikasi orang lain ya Itu juga Jangan sampai Pokoknya baru sama sekali belum pernah publikasi Baik oleh orang lain maupun kita sendiri Kenapa? Karena kalau misalnya sudah kita publikasi Kita lho mempublikasinya Maka Ya, sebelum tanggal kita ajukan Maka permohonan desain kita gugur Ya, gugur kenapa? Sudah tidak baru Karena sudah dipublikasi meskipun kita sendiri yang mengungkapkannya Karena disitu syaratnya adalah Baru itu tidak melihat siapa yang mempublikasi Ya, tapi yang dilihat adalah Jika sudah pernah dipublikasi Sebelum tanggal diajukan Maka gugurlah unsur kebaruan Kalau gugur bagaimana? Ya, ditolak permohonan desain industrinya Nah, oleh karenanya Kalau misalnya mau mengajukan permohonan desain industri Supaya potensi didaftarnya besar Ketika setelah selesai membuat desain suatu produk Ya, maka Pastikan Langsung didaftar Dan jangan dipublikasi dulu Ya, jadi Daftar dulu Setelah daftar Boleh silahkan dipublikasi Kenapa? Karena yang dijadikan pemeriksaan adalah Tanggal sebelum kita ajukan Ya, pemeriksaan Unsur kebaruan dari desainnya Begitu Ini penting ya Nah, karena banyak sekali yang pelaku usaha Yang desainnya sudah beredar gitu ya Terus tiba-tiba ada yang meniru Nah, karena ada yang meniru itu Makanya langsung-langsung Langsung tuh cepat-cepat daftar gitu ya Nah, itu potensi tolaknya besar Karena sudah dipublikasi Sebelum didaftarkan gitu Itu prinsip perlindungan desain industri Nah, kembali lagi ke pertanyaannya Label kemasan itu hanya Labelnya saja ya Belum tentu label kemasan itu Adalah desain dari kemasannya Nah, desain kemasan itu harus satu-kesatuan Dari tampak luar suatu produk Nah, ya kalau misalnya Contoh ya tadi Kosmetik Saya kasih contoh lagi Misalnya adalah usahanya Donat Ya, makanan donat ya Kan kita biasa kalau beli donatnya Dalam jumlah yang banyak Katakanlah setengah lusin gitu ya Nah, setengah lusin itu kan pasti ada kotaknya ya Ada kotak kemasannya ya kan ya Dan itu kan ada warna-warni Ada bentuknya Ada komposisi garis warna konfigurasinya Nah, itu kotak kemasannya itu yang kita Mohonkan perlindungan Gitu Jadi, itu yang difoto kiri-kiri Apa? Tampak depan Samping kiri-kanan Atas bawah Begitu Jadi, kalau misalnya ada pihak lain Yang menggunakan kemasan kita Kita bisa tuntut dengan sertifikat Desain industri Begitu Jadi, harus dimohonkan dulu ya Nah, itu Demikian Semoga ini berumah kata Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati